Seri 19 Mempersembahkan Serial Sandiwara Radio Borobudur Bunga aneka warna mekar di Taman Sari Ibunda Permaisuri, seorang wanita tua dengan wajah serta gaya bicara kaum bangsawan Memetik setangkai mawar, menciumnya, kemudian membawanya berjalan keliling kolam ikan Busu Dandai dan juga Wirya menemaninya Mereka melangkah di belakang janda almarhum Sri Maharaja Samaratungga itu dengan patuh dan setia Mereka tengah bicara mengenai guna Dharma serta pembangunan kemulan Bumi Sambara yang terkunjung selesai Aku percaya guna Dharma mampu merampungkan tugasnya dengan baik Bagaimana dengan gangguan-gangguan keamanan itu Ibu Suri? Gangguan bisa dianggap hambatan yang membuat orang putus asa Tapi juga bisa menjadi tantangan yang semakin menyalahkan semangat kita Kita tidak perlu takut gangguan Apa sebenarnya yang membuatmu berkecil hati, Ibu Sudandai? Guna Dharma yang membuatku kurang yakin Kau tidak mempercayainya? Dia banyak punya masalah dengan wanita Apalagi kemelut dua wangsa masih terus berlanjut Pasti hal itu akan sangat mempengaruhi semangat kerjanya Guna Dharma adalah seorang pengadut Buddha yang taat Saya kira dia mampu menempatkan tugasnya membangun sebuah kamulan di atas segala-galanya Benar sekali Karena itu kamu tidak perlu berkecil hati, Dandai Ibu Sudandai terjenung sejurus Saat itulah dua orang prajurit telik sandi melangkah masuk lewat pintu gapura kecil di samping taman sari Mereka lah dua prajurit yang mabuk di warung nilot Tampaknya mereka masih belum begitu sadar Bau minuman keras keluar dari mulut mereka Kami mau menghadap tuanku, Busudandai Kami mau lapor Hei, kalian baru saja minum tuak ya? Kalian mabuk? Enak sekali Saya seperti terbang di awang-awang Seperti loncat dari pohon yang tinggi Melayang, melayang Mana tuaknya lagi? Kurang ajar Memalukan sekali Prajurit macam apa kalian ini? Akanku beri hukuman yang berat kalian Apa mereka prajurit jaga? Bukan Ibu Suri Mereka prajurit telik sandi Hebat sekali kita punya prajurit telik sandi Seperti mereka Kalau selama menjalankan tugas mereka sibuk minum Mabuk-mabukan Rahasia negara bisa terbongkar semua Mereka memang harus dihukum berat Ibu Suri Kalau perlu Dikurung seratus hari tanpa makan dan minum Atau dihukum cambuk seratus kali Kurang ajar Hei, kalian Ayo ikut aku Sebentar Busudandai Mereka harus segera diganjar hukuman Ibu Suri Sebentar Tahan dulu keinginanmu melempiaskan kemarahan Kupikir ini bukan semata-mata kesalahan mereka Iya Mereka pasti punya pimpinan Kalau tadi Busudandai mengatakan memalukan Pimpinan mereka justru lebih memalukan lagi Mereka hanya prajurit-prajurit kecil Prajurit berpangkat rendah Tapi Ibu Suri Kami tidak pernah mendidik Atau membiasakan prajurit matala minum tuak Apalagi sampai mabok Apalagi prajurit telik sandi Itu menandakan kalian salah urus Barangkali banyak diantara pimpinan yang suka minum tuak Maaf Ibu Suri Memang ada satu dua orang pimpinan yang punya kebiasaan buruk Tapi kami sudah berkali-kali memperingatkan mereka Bahkan ada diantara mereka yang terpaksa kami masukkan kurungan Hei prajurit Kalian ditugaskan apa? Kami Kami ditugaskan Mencari Gusti Gunadarma Kami Kami ke warung Nilot Mau tanya sama Nilot Tapi Malah diajak minum-minum Semula kami tolak Tapi akhirnya kami tergoda juga Tapi kami tidak mabok kok Hanya kepala agak pusing Dan bumi rasanya bergoyang-goyang Ya keparat kalian Prajurit-prajurit gumba Maaf Ibu Suri Biar saya bawa mereka Supaya tidak membuat malu teman-temannya Ayo ikut aku Ayo ikut aku Alah ikut saja Tidak usah tanya macam-macam kalian Dua orang prajurit telik sandi melangkah Terhuyung-huyung meninggalkan Taman Sari Mengiring Busu Dandai Setelah bayangan mereka menghilang Di balik pintu gapura kecil Ibunda Permai Suri berpaling ke arah Yuga Wirya Sambil menebarkan senyuman sinis Kamu lihat sendiri Yuga Wirya Mutu prajurit Mataram jauh merosot Dibanding zaman pemenitahan Almarhum Sri Maharaja Samarat Tungga Benar Ibu Suri Hal itu bisa menjadi kendala Menjadi gangguan Bagi kelangsungan pembangunan kamulan Prajurit adalah pagar negara Pagar tidak boleh makan tanaman Itulah yang harus kita perhatikan Itulah catatan khusus Untuk para perwira pasukan Pendidikan ahlak harus diutamakan Sementara itu Dua orang prajurit telik sandi Masih mengiringi Busu Dandai Mereka menyeberangi halaman rumah Busu Dandai yang luas Langsung ke halaman belakang Beberapa orang prajurit jaga ikut bersama mereka Busu Dandai memerintahkan Agar dua prajurit telik sandi diikat di bawah pohon Ampun Gusti Kami mudah apakan Ah diganjar hukuman yang setimpal Ampun Mohon ampun Tuan Busu Kami menyesal sekali Kami tak akan mabuk-mabukkan lagi Ayo Ngomong Benar Tuan Busu Kami bersumpah Kami tidak akan mabuk-mabukkan lagi Dan minum tuak Kami janji Kami akan menjadi prajurit Telik sandi yang baik Iya Kami akan setia pada Tuan Busu Kami akan menjalankan semua perintah Tuan Busu Kami tidak akan mengecewakan Tuan Busu Diam Kalian baru saja mempermalukan aku di depan Ibu Permaisuri Itu sama saja dengan melempari mukaku dengan kotoran Tahu kalian ah Kami mengaku salah Tuan Busu Ah percuma goblok kalian Aku sudah terlanjur malu Gara-gara perbuatan kalian Aku dianggap tidak becus menangani prajurit telik sandi mataram Tapi Tapi Tuan Busu Tutup mulutmu Jangan tapi-tapi Berani ngomong lagi Kepalamu langsung dipenggal Sekarang Kalian akan memperoleh ganjaran yang setimpa dengan perbuatan kalian Cambuk Cambuk mereka masing-masing seratus kali Baik Aduh 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 Seratus kali Aduh 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 Aduh